Halo bosku, selamat datang di channel Heram Mobile Jadi disini kita bakal meng-unboxing dan sekalian mereview singkat produk terbaru dari Samsung Yaitu Samsung Galaxy A04s Yang mana pendahulunya, kalau dari segi nama ini pendahulu dari Samsung Galaxy A03s ya Jadi ini merupakan produk pengganti dari A03s yaitu A04s Jadi disini kita bakal mengulas ada apa aja sih dari Galaxy A04s Oke bosku, gak usah tunggu lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya Yang pertama kita bakal melihat dari segi kotaknya Mungkin tidak ada yang perbedaan dari Samsung Galaxy yang lainnya Disini terdapat gambar device yaitu Samsung Galaxy A04s nya Dengan desain kamera menonjol dengan gak ada space camera ya Jadi cuman kayak backdoor full Dan disini yang kita buka ini warna chopper Jadi kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki 4 macam warna Ada warna black, warna white, warna green, sama warna chopper Dan kebetulan yang kita pegang ini warna chopper bosku Oke selanjutnya disini tidak ada apa-apa aja Untuk di A04s ini pun Dia cuma memiliki satu varian yaitu RAM 4x64 Dan terdapat kartu tambahan disini Ataupun kartu bonus bisa dibilangnya seperti itu Oke bosku gak usah tunggu rumah lagi langsung kita buka aja Oke Oke bosku ini langsung kita buka Kalau kotaknya desainnya kurang lebih kayak gini Dan disini terdapat Ada sim tray yang pasti Bukan sim tray sih Injector Ada device nya sebelah sini Dan ada pengecasannya Ada kepala charger Adaptive fast charging Dan kabel yang sudah menggunakan type C bosku Oke Oke langsung kita buka aja device nya Nah Jadi di depan kita ini sudah ada Galaxy A04s Yang mana tampilan warnanya Kalau kita melihat dari kotak Mungkin ini lebih kayak doff doff gitu Dan memiliki tekstur yang strong ya Jadi disini pas kita langsung lihat itu Dia lebih glossy-glossy gitu warnanya Dan cuman memang ada kontur-konturnya gitu Kayak teksturnya gitu Cuman ini Tidak ada Gak terlalu kelihatan sih Jadi dominan warna Glossy nya Dan dia memiliki 3 kamera sebelah sini Dan ada 1 flash Dan dia sudah side fingerprint Gitu Dan ada tombol volume juga sebelah sini Dan kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki varian per-perna 4 Dengan harga 2099 atau 2,1 juta Jadi ini harganya mungkin lebih tinggi Dibandingkan Samsung Galaxy A03s ya Cuman bakal kita lihat fitur-fiturnya Dan spesifikasinya Seperti apanya Kalau di Samsung Galaxy A04s ini pun Tadi sudah saya bilang Dia memiliki 4 macam varian warna Ada warna black, warna green, white Sama warna copper Yang kita pegang ini warna copper Dan kalau dari segi desainnya mungkin Kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki ketebalannya itu 9,1 mm dengan berat 195 gram Jadi kalau untuk handphone sekarang Ini cukup berat dan cukup tebal ya Cuman beberapa orang ada yang suka tebal juga Tergantung selera sih Kalau kita ngomong soal desain Dan dia memiliki desain yang Ada lengkungannya sebelah sini juga Jadi di bezel pun dia langsung nyatu sama backdoornya Jadi di bezel pun dia langsung nyatu sama backdoornya Desainnya cukup simpel ya Dengan ciri khas Samsung yang cukup simpel Jadi kalau yang biasa itu Kalau handphone-handphone harga segini Kayak untuk di Oppo, Vivo Dia tampilannya lebih mewah Bisa lebih mewah Lebih bisa bermain warna Dan memiliki kontur-kontur yang cukup unik juga tentunya Dan kalau di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki ukuran layarnya itu 6,5 inch dengan PLS LCD Dengan refresh rate-nya 90Hz Dengan keterangan 400 nits Dengan resolusi 720 x 1600 pixel Oke bosku Selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi kamera Kalau dari segi kamera ini Dia memiliki 3 kamera belakang dan 1 flash Kalau untuk kamera utamanya itu Dia memiliki resolusi 50MP wide lens Kalau di bawah ini ada 2MP makro Di sini ada 2MP depth atau bokeh Dan untuk di kamera depannya ini Dia memiliki resolusi yaitu 5MP wide selfie kamera Jadi dia sudah menggunakan wide lens ya Dengan layar yang V Jadi bukan yang kayak Infinity-U gitu Bukan Oke bosku selanjutnya kita bakal membahas Dari segi baterainya Kalau dari segi baterainya ini pun Dia memiliki kapasitas baterai 5000 mAh Dengan pengecasan fast charging 15W Dengan USB Type-C pengecasannya Jadi baterainya dengan baterai rata-rata Memang untuk handphone Android Rata-rata sekarang ada di angka 5000 mAh ya bosku ya Oke bosku selanjutnya kita bakal membahas Dari segi prosesor atau chipset Kalau dari segi chipsetnya ini Dia menggunakan Exynos 850 Dengan fabrikasi 8nm Dengan Android 12 Dengan One UI Core 4 Oke bosku Mungkin sekian untuk Unboxing dan review singkat Untuk produk terbaru dari Samsung ini Apabila ada kekurangan Mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel Era Mobile Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya